Menceritakan Matebook D14 dari Huawei Halo Di video kali ini aku akan Review atau menceritakan Matebook D14 dari Huawei So, awal mula membeli laptop ini Karena sebelumnya Aku mau pakai Matebook Dan ingin upgrade ganti Tapi tidak terlihat Ada merek Huawei Mengeluarkan laptop baru Yang kayaknya belum keluar di Indonesia So, lihat di Review di Youtube yang lain Dari luar negeri Modelnya sih bagus Harganya menarik Tapi saat itu memang Salah satu Pilihan yang value for money Karena Satu aku suka selera Dari bodi bentuknya ini Yang memanjang Yang tipis Ringan Dicocok kalau buat Bawa-bawa kampus Atau kerjaan yang Sementeng yang Genteng-genteng lah Lain-lain itu Harganya pun Yang masuk akal Why? Harga masuk akal Yang menurut aku Masuk akal Why? Karena pertama Ini adalah Ini adalah Matebook D14 Dari Huawei Yang kita gak ngerti Yang gimana Sebenarnya kan Tapi dari sebelumnya kan Huawei kan menciptakan Infone yang bagus Aku bukan seorang reviewer Yang gadget mania Yang gimana Cuma aku menceritakan Apa yang aku rasakan Experience dari Huawei Matebook D14 ini Why? Value for money Dan masuk akal lagi Harganya waktu itu Tertera Di JDID Atau yang lain Pokok online store Yang lain Di tuku-tuku juga Yang offline Air-offline Yang lain-lain Itu harganya 11,5 Itu dapat Powerbank Freelace Sama backpack Nah Harganya 11,5 Dan juga gak lupa Harganya dapat Cashback sejuta Jadi Jari-jari 10,5 Dapat yang 3 gift itu Itu yang pertama Yang buat aku senang Dan Speknya sendiri Itu juga Wow Menurut aku sih cukup Kau Yang pertama Dia memakai AMD Ryzen 7 3700U Masih pakai Radeon VGA Membalik AFX 2,30 GHz Ya bener Dia AMD Tapi AMD Sejaman sekarang Sudah bagus kan Udah Oke lah Udah Kalau Intel Oke lah Intel Yang harga Segini Mana Mana Ada Waktu Aku Sufi Harga Itu Kedua RAM 8 Dan Udah Pakai SSD Yang 512 Giga Kan Kalau Yamaha Sebelah OS Sebelah Kan Beda SSD Kapasitas Berapa Ratus Nah 28 256 Harganya Berapa Dan Ini Ada Dikasih Dengan Negara 10,5 10,5 Ya Dengan AMD Ryzen 7 Terus RAM 8 Dan 512 SSD Kan Ya Oke Itu Oke Terus Sama GIF Yang Lain Itu Nah Terus Disini Katanya Sudah Bisa Dapat Buat Taruh Handphone Huawei Kalau Handphone Huawei Tempelin Disini Buat Share Screen Share Proyeksi Screen Share Casting Langsung Jadi Gak usah Dari Handphone Langsung Ngetik Disini Oke Yang Aku Suka Dari Sini Adalah Yang Pertama Bentuk Dan Model Aku Memang Oke Selara Aku Tipis 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 Ukuran Tipis Ringan Jadi Dibawa Bawa Itu Dan Baterainya Itu Awet Untuk Buat Kerja Yang Ringan Seperti Office Seperti Ya Ngedit Ngedit Yang Dibuat Ngedit Kayak Apa Namanya Ngedit Prime Aku Ngedit Video Premiere Pro Pun Masih Oke Untuk Baterainya Masih Bertahan Dari Full Sampai Ya Mungkin 4 jam Itu Full Render Itu Kurang Lebih Beran Aku Nggak Sampai 4 Jam Udah Beres Dan Masih Banyak Baterai Itu Itu Yang Suka Dan Yang Ini Yang Aku Expect Adalah Sound Sound Itu Boleh Juga Buat Ukuran Mungkin Merit Bukan Merit Seperti Biasanya Tapi Ini Merit Merit Yang Dengan Harga Segini Bisa Bisa Memberikan Sound Yang Good Soalnya Lumayan Bukan Yang Baik Tapi Good Mantap Dia Kuas Dima Suaranya Dan Setelah Itu Karena Selain Model Memang Jujur Memang Dari Model Dan Harga Terus Juga Bisa Yang Finger Itu Ya Bahaya Yang Lepas Tapi Maka Bisa Gitu Besel Tipis Itu Termasuk Juga Kesukaan Tapi Ada Juga Kesukaan Aku Yaitu Kamera Apalagi Saat Kondisi Seperti Ini Kita Butuh Banyak Kamera Webcam Buat Webcam Saat Ini Di Huawei Matebook D14 Ini Cukup Membantu Untuk Seorang Tapi Kalau Membuat Kita Zoom Yang Banyak Orang Atau Kita Ada Dua Orang Di Sekilang Kita Itu Nggak Bisa Renam Kamera Ini Kecil Disini Timbul Demi Mengurangi Bezel Yang Di Atas Ini Jadi Disini Rapi Nggak Ada Tapi Disini Buat Aspek Rasio Disini Kecil Nggak Kira So Itu Dulu Dari Video Aku Mungkin Kalau Ada Apa Yang Mau Tanya Silahkan What Is A Good Choice For You Mau Tanya Silahkan Kalau Mau Ada Nomen Silahkan Oke Terima kasih Tanya Tanya